Mungkin banyak teman yang bertanya-tanya Kenapa waktu proses penyepuhan parang, pisau, golok, atau apapun Itu prosesnya harus seperti ini Dicelup, diangkat, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat, dan seterusnya Kenapa tidak langsung saja dicelup, didiamkan, lalu setelah dingin diangkat Kenapa tidak seperti itu Jadi, di video kali ini Untuk menjawab pertanyaan teman-teman Kita langsung saja akan mencoba menyepuh culuit ini Dengan menculukan ke air Kita diamkan Lalu setelah dingin, kita angkat Jadi, kita akan sama-sama melihat bagaimana hasilnya Terima kasih telah menonton! 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 Oke, sekarang kita akan sama-sama melihat bagaimana jadinya kalau kita sepuhnya seperti ini Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri Ada keretakan yang sangat panjang Jadi, itulah sebabnya kenapa waktu proses penyepuhan Barang itu harus dicelup dan dicelup diangkat tidak boleh dicelup dengan begitu lama dalam air jadi kalau seperti itu hasilnya akan seperti ini teman-teman bisa melihat sendiri ini sudah tidak bisa dipakai karena waktu kita pakai untuk tebas ini akan langsung patah selamat menikmati